Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Mujono Ahmad Jadi pada malam hari ini saya lagi membuat sarung untuk kapak tulang ya guys Dan disini untuk bahan sarungnya kita menggunakan bahan kulit sintetis ya guys Jadi ini langsung aja kita potong dengan menggunakan gunting ya Karena bahan kulit sintetis ini lumayan mudah untuk dipotong Jadi cukup menggunakan gunting saja untuk memotongnya Nah disini kita bentuk dulu ukurannya Jadi untuk ukurannya adalah lebih besar sekitar 1,5 cm dari pinggirannya ya Jadi kita sisain 1,5 cm di pinggirannya Kita ngikutin bentuk atau pola dari kampaknya seperti ini ya guys ya Oke Nah jika sudah kita tandain langsung saja kita potong-potong saja menggunakan gunting ya guys Kita potong saja menggunakan gunting Oke Nah jadinya bentuknya seperti ini ya guys Oke tahap selanjutnya setelah kita membuat model ya Membuat model dua sisinya Untuk sarung kampaknya ini Selanjutnya adalah kita membuat tepian Jadi batas tepian tadi yang 1,5 cm yang kita gunakan nanti untuk pengeleman Kita potong ya Kita bentuk sekitar 1 cm saja Untuk pinggirannya Untuk tepiannya Nah tujuannya disini adalah nanti Yang kita rekatkan sebagai bantalan juga Untuk pinggirannya Agar pinggirannya menjadi lebih tebal ya guys Jadi pinggiran-pinggiran dari sarung kampak ini menjadi lebih tebal Karena kita tambahkan pinggirannya ya Atau marginnya kita tambahin bantalan ya guys Jadi lebih rapi Dan juga disini juga untuk mencegah area mata tajam dari kampaknya ini Juga mudah membuat sobek ya Membuat sobek sarung kampaknya Makanya disini juga fungsinya seperti itu ya guys Oke selanjutnya adalah kita lakukan pengeleman Nah disini yang kita lem adalah yang bantalannya tadi ya Bantalan pinggiran untuk sarung kampaknya ini Kita lem dengan menggunakan lem kuning atau lem e-bone Dan disini untuk lem e-bone ini kita olesi aja Tipis-tipis aja Dan nanti untuk perekatannya Kita tunggu sekitar 1-2 menit dulu ya Baru kemudian kita rekatkan ya Dan setelah direkatkan kita nanti press ya guys Agar benar-benar dia merekat dengan kuat ya guys Karena disini fungsinya adalah untuk Mengunci ya Mengunci atau mengelem pinggiran mata tajam ya guys Jadi harus benar-benar kuat Untuk pengelemannya Oke selanjutnya adalah kita lem juga Untuk area sarungnya juga Jadi double ya guys setelah tadi untuk kita lem pinggirannya Atau untuk bantalan pinggirannya Kita juga lem di area pinggiran juga nih Dari sarung kampaknya ini tujuannya adalah Agar lemnya menjadi lebih kuat ya guys Oke setelah kita tunggu 1-2 menit Kita rekatkan saja ya Kita rekatkan saja untuk bantalannya seperti ini ya Kita rekatkan saja Oke kemudian selanjutnya kita press ya guys Nah kita press menggunakan triplek ya Kemudian kita jepit dengan menggunakan penjepit bentuk C ya Letter C Nah setelah kita press seperti ini Kita jepit seperti ini Tunggu sekitar 5-10 menit ya guys Agar hasil pengepresannya ini menjadi lebih maksimal Dan lemnya benar-benar merekat dengan kuat ya guys Oke selanjutnya kita lubangin ya Setelah lemnya merekat kuat kita lubangin Dan kita tambahin kekuatannya dengan pasang paku keling ya guys Disini ukuran paku kelingnya adalah 8mm ya Kita lubangin dulu Kemudian kita pasang paku kelingan Paku kelingnya dan kemudian kita getok saja seperti ini ya guys Dengan menggunakan palu dan alat pemukul paku keling Oke jadinya dia lebih kuat ya Kemudian kita rapikan bekas-bekas lem lemannya ya tadi Bekas lem lemannya kita rapikan Kemudian kita coba masukkan lagi Apakah sudah pas ya guys Oke Alhamdulillah ya ini sudah pas Nah sekarang selanjutnya Kita buat penguncinya guys Nah kita buat penguncinya Nanti penguncinya ini adalah pengunci model Apa kancing jepret ya guys Jadi kita mau pasang kancing jepret Nah kancing jepret ini kita sebelumnya Kita pasang dulu paku kelingnya Untuk penguncinya ya Untuk penguncinya kita pasang paku keling dulu Dan untuk sisi sebelahnya Kita baru kita pasang kancing jepretnya ya guys Oke Jadi kita lubangin dulu Kemudian kita pasang paku keling di sisi yang satu ya guys Seperti ini Nah karena ini sudah terlem Jadi sebelum kita memukul Kita kasih bantalan dulu ya Kita kasih potongan Dari bahan sarung ini Agar tujuannya Agar dia tidak membekas ya Di sarungnya nanti ketika dipukul ya guys Nah itu khawatirnya akan merusak Merusak Sarung kulitnya Jadi kita masukkan beberapa lembar Beberapa lembar dari kulit sintetis ini Kemudian baru kita pukul ya Kita pasang Nah seperti ini Nah selanjutnya di sisi yang lain Kita pasang kancing jepretnya ya guys Jadi kita ukur dulu Ya Ukur dulu Seberapa Posisinya Agar nanti Mengunci dengan kuat Nah segini ya guys Kemudian kita lubangin juga sama Ya Oke Setelah dilubangin kita Pasang dulu Nah disini kita pasang dulu Kancing jepret yang cowoknya ya guys Jadi kancing jepret itu kan ada Cowok ada cewek Kita pasang yang cowoknya dulu nih guys Ya Jadi ini yang cowoknya mirip dengan Paku keling modelnya Seperti ini Sama ya guys Oke Nah ini untuk cowoknya sudah Sudah terpasang ya Selanjutnya kita pasang yang ceweknya nih Kancing jepret yang ceweknya Kita pasang Kita lubangin dulu Ya Oke Seperti ini Ya Kemudian terakhir kita pukul lagi ya guys Nah disini untuk Pemasangan kancing jepret ini Dia ada alat khusus ya Ada alat pemukul khusus Jadi Teman-teman kalau beli kancing jepret Usahakan membeli satu set Dengan alatnya ya Jadi nanti hasilnya rapi Oke kita coba Alhamdulillahirrahmanirrahim ya guys Ternyata sudah jadi nih Sarungnya Keren Ajib Wow Ini setelah Saya rapikan pinggirannya ya Lem-lemannya kita rapikan Dan hasilnya seperti ini ya guys Keren banget nih guys Ya Masya Allah Ya Jadi kalau untuk Pake sarung Sintetis itu Kita gak perlu lagi Ngecat-ngecat ya Ya Jadi udah rapi Insya Allah Dan ini Harganya lumayan murah Untuk bahannya ya Dan disini yang penting Fungsinya adalah Untuk melindungi ya Melindungi Area tajam Khawatir Terkena Badan kita ya guys Dari Kampak ini Jadi lebih safety Tentunya Kampaknya ini Untuk disimpan Di tempat penyimpanan ya guys Oke Mungkin seperti itu Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, dan subscribe Channel Mujudah Ahmad Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di tempat penyimpanan ya guys Sampai jumpa di tempat penyimpanan ya guys